Helping People Live a Better Life Tidak begitu paham mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka Tangan pengharapan mengirimkan guru berserata satu Untuk mengajar di SD Pukaniki, SD Wetena, dan Paut Wuluwawi Sumba Barat Marissa Getredahau Wanita kelahiran Tarus, Nusa Tenggara Timur ini Merupakan salah satu guru pedalaman tangan pengharapan Yang saat ini mengajar di Sumba Barat Saya punya hati saya mau kayak bantu anak-anak yang Tidak mampu begitu Itu karena saya lihat ada teman saya sayang Satu itu dia disekolahkan, dia diambil dari pedalaman Terus dia di pantiasuhan gitu dan sekarang dia jadi dokter Saya rasa itu kebahagiaan yang luar biasa gitu Maksudnya yang tidak bisa kita beli dengan uang gitu Dan itu yang saya pengen gitu Bukanlah hal yang mudah untuk bisa mengajar di pedalaman Wanita yang berusia 28 tahun ini memiliki panggilan untuk mengajar anak-anak di pedalaman Mungkin kalau yang berat yang saya alami mungkin jalan ya Karena saya sudah biasa hidup di kota kan yang jalannya mulus Nah ini jalan mungkin menurut orang itu jalan biasa Tapi menurut saya itu susah begitu Makanya saya kayaknya sombong sekali Saya bilang, eh saya tidak pernah jatuh Setelah saya bisa bawa motor saya tidak pernah jatuh Mengendalai motor saya tidak pernah jatuh Tapi setelah di Sumba baru satu minggu saya jatuh begitu Jatuh yang saya bilang Mungkin Tuhan masih sayang gitu Karena ada lubang yang dia harus Yang kita bisa jatuh ke dalam Kalau tidak ada lubang mungkin Saya tidak tahu Saya mungkin sampai saat ini tidak ada lagi begitu Cuma tinggal kenangan begitu Setelah hampir satu tahun lebih mengajar Kini anak-anak FLC yang ada di Sumba Barat Menjadi lebih semangat dalam belajar Hal ini ditunjukkan dengan perubahan anak-anak Yang kini sudah bisa membaca dengan lancar Dan menulis lebih baik dari sebelumnya Setelah saya mengajar paut yang sama sekali mereka tidak tahu Saya ajar dari A, betul-betul dari nol Sampai mereka bisa baca Bahkan yang anak paut saja Yang penjumlahan sampai perkalian Sampai perkalian empat saja mereka bisa Itu bahagia yang tidak bisa saya ungkapkan begitu Maksudnya saya wow begitu Kayaknya luar biasa sekali begitu Saya merasa saya jadi berkat begitu Jadi kemarin waktu pas persipisan Saya bilang mereka punya orang tua itu Saya bilang kami yang jauh Kami berusaha untuk berikan yang terbaik Jadi saya harap setelah mereka tidak lagi dipaut Mereka ke SD Tolong diperhatikan Mereka belajar Terima kasih kepada para donatur Yang mendukung program sponsorship guru pedalaman di Sumba Barat Mari bersama-sama menjadi tangan Yang memberikan harapan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik Helping people live a better life